enggak merasa was-was waktu tidak enggak merasa was-was lah tetap ada pakan kita juga penyabang pakan itu di belakang benar-benar itu menghindari itu solusinya agar kita mudah kasih pakan ya itu tadi kita pakai ini tani awah sopir sopir berbes ya kalau enggak tuh satu minggu tiga kali ngarit bisa selamat sore para pemirsa para peternagi seluruh Bersantara salam jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih temen-temen sore kali ini saya berada di kandang kambing kembali trading di sini teman-teman kembali eh di kandang kambingnya Pak Bambang tradingan di sini selamat sore Pak Bambang selamat sore sehat Pak Bambang sehat oke Pak Bambang kembali kalau untuk alamatnya di mana sini Pak Bambang alamannya di sentega Desa Raja Basa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lambung Timur oke Pak Bambang nah ini habis pemberian pakan sore baru pola ngarit Pak Bambang ya oke Pak Bambang ini ngaritin berapa kambing ini Pak Bambang 37 37 ekor iya itu nah kalau untuk pola pakannya sendiri itu menggunakan apa aja sih Pak Bambang kok 37 itu nggak apa mungkin nggak kewalahan gitu ataupun resepnya gimana itu Pak Bambang yang jelas resepnya saya pakai saya campuri pakai ini tebon-tebon jagung-tebon jagung yang sudah dipanen tebon jagung campurannya apa aja tebon jagung nanti dikasih daun singkong dicampur dicampur Oh ini yang khusus anakan juga udah pada suka padahal tebon jagung yang udah diambil banyak banyak jadi daripada nanti buang kita ambil kita buat makan itu nyatanya yang disini juga senang semua ini yang disini ya nih Oh ini anakan-anakannya ini anakan-anakan semua ini ke sana Oh itu ternyata nih teman-teman Nah itu dari pakan ya tuh tapi disini gelap ini Pak Bapak sudah kita pindah yang terang nah nanti kita lihat sana yang terang tadi itu biar jelas gitu Nah Pak Bambang ini udah berjalan berapa tahun Pak Bambang ternaknya ini saya udah udah lama udah bertahun-tahun bertahun-tahun iya udah lama nah ini Pak Bambang kan banyak ya peternak pemula ini khususnya pemula itu biasanya itu ya meluap meluapnya itu di awal-awal gitu tapi untuk kemudian dia apa yang ngedrop gitu Nah kalau untuk Pak Bambang sendiri gimana aku bisa bertahan tahun-tahun sampai puluh apa bertahun-tahun gitu yang jelas ya ini kita anu bukan jadi beban lah usaha tuh ini kambing ini kita jadikan usaha keluarga kita jadikan hobi memang banyak yang pemula kandengnya bagus nanti tengah jalan dah bosen males ngarit Iya bener-bener itu menghindari itu solusinya agar kita mudah-mudahan kasih pakan ya itu tadi kita pakai limbah jagung tadi tangan jagungnya sudah dipanen ini jauh apa kembangnya ini nanti habis ini kalau yang hijau-hijau udah habis ini kayak gini habis ini nanti jadi pemantatan limbah limbah ya itu ini kalau untuk sekian banyak Pak Bambang dimulai dari berapa ekor yang dulu tuh Pak Bambang dulu ya saya beli ya cuman ini apa paling itu kan dua pecatan satu terus beranak-beranak-beranak-beranak akhirnya jadi banyak dari awal itu tadi pernah beli lagi enggak nambah lagi enggak apa malah jual gitu kalau pernah saya gaduh dulu Oh malang gaduh ya malang gaduh ada tetangga yang mau isi takasih udah dipulangin udah 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 punya sendiri sekarang udah punya sendiri semua ya Nah kalau untuk selain ternak kambing sebanyak ini kegiatannya dimana Pak Bambang kegiatan saya ya tani tani awah supir supir bes ya supir bes ya nah ini ngomong-ngomong jadi supir ini Pak Pak Bambang kalau misalnya supir kan misalnya ada carteran gitu ya ada carteran kita enggak sehari dua hari mungkin bisa tiga sampai empat hari gitu itu gimana ya ini kita tetap akan seperti ini dan nanti kita kasih tambahan ini apa ini onggok onggok ini kalau kita mau pergi mau dua tiga hari kita campur ini lebih ringan lagi lebih ringan lagi itu yang ngurusin ibunya ikutnya jadi punya tinggal ngasih makan aja Oh yang penting kita punya mesin giling tuh tempatnya mesin giling jadi disediakan pakan dulu nanti ibunya ibunya tinggal ngasih makan gitu jadi kalau ada kegiatan di luar enggak enggak merasa was-was enggak merasa was-was lah tetap ada pakan kita juga punya pangpakan itu di belakang di belakang ya ya ada pangpakan itu indico vera sama vera ada rumputan ada hijauan ada seperti itu ternyata untuk lebaran haji kemarin luar enggak Pak Bambang lebaran haji kemarin belum ini karena ini beding beding ya beding nah kalau untuk pengemukan sendiri pernah Pak Bambang menjalani gitu ternak kambing beding peterning pengemukan gitu peterning dulu juga pernah kalau peterning yang jelas kita perlu modal banyak perlu modal banyak nanti penjualannya juga harus ketemu dengan orang-orang kepercayaan kalau tidak takutnya kita yang belocok nanti malah malah keceplas kalau beding kita bisa juga beli sama tetangga kan bisa tuh anak-anak kan itu Oh jadi dulu pernah pengalaman di pengemukan juga ternyata berjalan berapa tahun pengemukan saya dua periode dua ini pembongkaran ya pembongkaran rating dari kecil dan rating tanggung ya tanggung pernah kalau sekarang full sepenuhnya itu ternyata ya kalau karena kalau pengemukan itu untuk penjualan dalam dunia besar gitu Pak Bambang banyak-banyak itu maksudnya ya nah itu kalau untuk selama ini apa ya pernah nggak Pak Bambang itu merasakan bosen ataupun jenuh gitu untuk ternak kambing nih kayaknya nggak pernah bosan nggak pernah bosan iya karena dari kecil saya sukanya ngarit kopi ini aja masih saya tambah sapi ada sapinya juga ada sapinya juga 4 ekor sampai sekarang ini ngurusin berapa anak yang sekolah Bapak Bapak dua dua sekarang di tingkatan apa itu yang satu sekarang udah ngajar di SD PPK pengapur Bogor nah terus kemarin sudah keangkat juga jadi wakil kepala sekolah Oh yang nomor dua itu di teknik kimia kuliah kuliah juga itu iya ini udah selesai kayaknya nih nanti sudah bulan Agustus itu jadi gimana Pak Bambang kalau misalnya kita ngandelin dari kambing gitu bisa enggak bagus bagus karena sangat membantu ini seperti itu teman-teman karena kan udah berjalan lama lama bertahun-tahun bertahun-tahun ya kalau kita punya hidupkan 10 aja kalau anak akannya 2 kali 10 udah 20 ekor tuh kali beranak 6 bulan 5 bulan keluar anak kalau untuk di tahun-tahun pertama itu kita menguji kesabarannya itu berapa bulan berapa tahun gitu Pak Bambang untuk sampai kita bisa melakukan penjualan gitu mungkin dapat hasil gitu ya paling nggak ya satu tahun setengah setengah lah itu satu tahun setengah tahun setengah udah Iya untuk trading ini untuk trading satu tahun setengah kita udah bisa jual dari anak-anak anaknya udah disape umur dua bulan setengah itu udah bisa kita jual seperti itu teman-teman Nah kalau untuk pola apa ya dari perkawinannya saya sendiri Mas Bapak Bambang nah saya ada pek turunan pek ada Rambon pejantan ini jantannya ini ini pejantan ini umur paling enggak tiga tahun ini tiga tahun ini pejantan sebagai udah dipakai pemacak ini ya udah dipakai pemacak tinggi paling 120 110 110 110 ini tingginya itu nah misalnya ini Pak Bambang nih ini ini usia berapa ini Bapak Bambang nih ini tuh anak kan masih usia dua bulan dua bulan ya nanti untuk indukannya dikawinkan lagi nih usia berapa ini anakannya nanti ini paling anakkan tiga bulan udah minta kawin hidupan Oh tiga bulan indukannya udah minta kawin tapi kalau posisi tiga bulan itu di ini belum Pak Bambang apa disape ya udah udah dipisah nanti Oh udah dipisah juga nya minta nggak kawin anaknya baru dipisah eh itu ternyata jadi kalau untuk mengawinkan tetap di dalam Pak Bambang ya masuk kita masukin jadi di dalam itu ada pintu semua di belakang itu ya ada pintu semua jadi enggak usah nurunin nggak usah naikin tinggal geser aja Oh pintu untuk masuk ke dia untuk masuk sebelahnya ada semua sini ada pintu semua ini rambut Oh ini rambut ini pe-pe-pe-pe semua yang besi semua gitu Nah kalau untuk Pak Bambang sendiri dulu dapat apa ya inspirasi termotivasi kok bisa ternak kambing dan sampai sebanyak ini karena apa yang jelas kalau di lingkungan ini kan di kampung jadi sumber pakaian ini memang enggak melimpah di sini rumput banyak ya terus apa ini daun-daunan ini juga banyak jember pakannya Bang pakannya banyak memang gitu Oh gitu ya sebuah kerugian kalau kita enggak mau pelihara ternak kalau pakannya banyak bener-bener bener-bener itu berarti kalau disini metode dari segi apa ya kita akan gitu misalnya enggak setiap hari ngarit untuk hari itu bisa berarti Pak Bambang bisa misalnya kita ngarit sehari gitu untuk berapa hari gitu ya kalau enggak tuh satu minggu tiga kali ngarit bisa Oh dua kali ngarit juga bisa yang penting kita punya mesin untuk penggiling aja mesin untuk penggilingnya kalau kalau lebih meringankan kita ini mesinnya kalau Pak Bambang nih rakitan sendiri mesinnya mesin ini temen-temen tapi enggak tanggung-tanggung nih pakai mesin diesel mesin diesel dia mesinnya mesin diesel 6pk Oh nih mesin dieselnya 6pk pakai solar ya ya pada solar yang penting kita punya ini aja udah gampang udah gampang ya dan juga untuk penggilingannya langsung tercampur gitu ya langsung kita campur aja ini tepon ini tepon jagung ya jagung ini kan jadi kita campur sama itu nanti kita masukin kita gini seperti ini jadinya seperti itu sepertinya seperti itu tadi ya ya dari tadi jadi enggak tercecer gitu tercecer bersih pandang kita gitu oke Pak Bambang terima kasih banyak Pak Bambang sudah berbagi motivasi dan juga informasi tentang peternakan kambing sehat sukses selalu Pak Bambang Oke itu tadi ini teman-teman video kali ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ini sudah waktunya ajan maghrib ke maghrib maleman gitu banyak tetap semangat salam ngarit assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati